Kita akan tumis dulu dengan menggunakan butter Lalu kita tumis, disini ada bawang bombay merah Dan juga paprika merah dan guning Kita aduk rata Setelah itu, Mamis, kita masukkan Disini ada jamur yang sudah saya potong-potong Saya pakai jamurnya jamur champignon Mamis bisa pakai jamur yang lainnya Sampai semuanya layu, baru kita masukkan sayuran-sayuran lainnya Sekarang kita tambahkan bawang putih Selanjutnya, Mamis, kita tambahkan wortel yang sudah saya potong dan saya rebus Tambahkan juga baby corn Lalu kita tambahkan zucchini Kita tumis dulu Kita saute Kita aduk rata Setelah itu, kita berikan bumbu Tambahkan garam secukupnya Lalu kita tambahkan kalu jamur secukupnya Dan kita tambahkan merica bubuk secukupnya Kita aduk rata kembali Dan terakhir saya tambahkan disini ada asparagus Karena asparagusnya ini sudah saya rebus matang Jadi saya taruh terakhir supaya tidak hancur ya, Mamis Mamis, sayurannya sekarang sudah matang semuanya Terakhir, kita tambahkan disini ada parsley bubuk Oke, ini sudah matang, Mamis Tinggal kita sisihkan Dan saya mau potong dagingnya nih Nah, Mamis, untuk memotong dagingnya Kita akan potong miring seperti ini ya Supaya dagingnya nanti tetap juicy Karena kita memotongnya berlawanan seratnya, Mamis Oh, yes Sangat yummy, Mamis Sekarang saya akan pindahkan daging ini Saya sajikan di atas piring ya Sekarang kita tambahkan sayuran yang tadi sudah saya tumis Sekarang kita tambahkan ketang gorengnya ya Nah, Mamis, untuk melengkapi stick Mama selalu bikin meleleh Kita akan buat saus kejunya Dan disini saya sudah menyiapkan Kejunya ini keju cheddar ya, Mamis Dan ini kita masukkan ke atas wajan anti lengket Dan Mamis gunakan api yang kecil saja Supaya kejunya tidak pecah Mamis, ini sekarang si kejunya sudah meleleh Tinggal kita siramkan saus kejunya ini di atas daging stick Dan juga teman-temannya, Mamis Wow, Mamis Ini sekarang tinggal kita sajikan Wow Jadi, Mamis, mudah sekali kan Buat bikin stick di rumah Dan tidak kalah sama di restoran-restoran pastinya Dan ini dia, Mamis Steve Mama selalu bikin meleleh It's so easy Mamis, oh my god Sudah tidak sabar, ingin mencoba daging black Angus Seloy ini, Mamis Ini saus cheese-nya juga Wow Tapi saya mau kasih lihat, Mamis Dagingnya itu seperti apa ya Ini, Mamis Menggiurkan banget kan Kita coba ya Dagingnya juicy Lembut Ah, mantap banget Perpaduan lelehan keju di atas stick ini Juga memberikan sensasi gurih yang enaknya maksimal banget Dan bikin nagi pastinya Ini sih enaknya gokil banget, Mamis Hap lagi sama kentang dan sayurannya Wah, Mamis bisa masak stick mewah tapi gampang kan? Pokoknya, it's so easy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax